Al-Fatihah Cerita oleh ABR Salman, Lucas Liliholm, Jesse Yeung dan Christian Edwards, CNN Militer Israel telah mundur dari rumah sakit terbesar di Gaza, Al-Shifa, setelah pengepungan selama 14 hari yang menurut para saksi dan pejabat Palestina telah menyebabkan sebagian besar bangunan hancur dan mayat berserakan di kompleks tersebut. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengkonfirmasi penarikan pasukannya pada hari Senin, mengatakan pasukannya telah membunuh militan Hamas, dan menyita persenjataan dan dokumen intelijen. Pangkalan teroris di Shifa telah dimusnahkan, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Senin, memuji tindakan tegas dan profesional, IDF. Kru medis sedang berupaya untuk menemukan ratusan jenazah yang tersebar di seluruh kawasan Al-Shifa, dan sejauh ini setidaknya 300 jenazah telah ditemukan, menurut Pertahanan Sipil Gaza. Sulit untuk menentukan jumlah pasti orang yang tewas, tambahnya, karena pasukan Israel telah menguburkan mayat di dalam dan sekitar kompleks dan melibas jalan-jalan di dekatnya. Raed al-Dashan, Direktur Operasi Pertahanan Sipil Gaza, mengatakan kepada CNN bahwa, hampir tidak mungkin, ambulans mencapai rumah sakit karena jalan rusak di kota tersebut. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan 900 tersangka militan telah ditahan selama dua minggu operasinya. Lebih dari 500 orang di antara mereka telah diidentifikasi sebagai anggota Hamas atau Jihad Islam Palestina, PJ, kata Hagari pada hari Senin, seraya menambahkan bahwa beberapa dari mereka yang ditahan adalah komandan dan orang-orang penting. CNN tidak dapat memverifikasi jumlah jenazah di dalam Al-Shifa secara independen karena kurangnya akses pelaporan di Gaza. CNN telah menghubungi IDF mengenai angka-angka ini tetapi belum mendapat tanggapan. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sekitar 3.000 orang berada di dalam rumah sakit ketika IDF memulai serangannya pada 18 Maret, serangan kedua terhadap fasilitas tersebut dalam hampir enam bulan perang dengan Hamas. Setelah mengklaim operasi pertamanya pada bulan November berhasil, IDF pada bulan Januari mengatakan bahwa mereka telah sepenuhnya membongkar struktur komando Hamas di Gaza Utara, namun Hamas dilaporkan kembali ke lokasi yang sama beberapa bulan kemudian, sehingga memicu serangan baru Israel. Hadir Al-Za'no'un, seorang jurnalis dari kantor berita resmi Palestina Wafa yang juga bekerja untuk CNN, mengatakan pemandangan di Al-Shifa setelah penarikan IDF seperti, film horor. Buldoser menghancurkan banyak orang di sekitar dan di halaman rumah sakit, kata Al-Za'no'un. Warga Palestina mulai berdatangan ke kompleks yang hancur untuk mencari anggota keluarga yang hilang. Kami menemukan seluruh keluarga tewas dan jenazah mereka membusuk di rumah-rumah sekitar rumah sakit, katanya. Para penyintas di kompleks tersebut mengalami kekurangan gizi, tambahnya, dan beberapa orang mengatakan mereka harus berbagi satu wadah air untuk enam orang setiap hari. Situasinya sangat buruk, kata Mahmud Basal, juru bicara pertahanan Sipil Gaza, pada hari Senin. Al-Shifa, hancur total dan terbakar habis. Banyak bangunannya yang hancur total atau hangus, ujarnya. Gambar-gambar dari area tersebut menunjukkan kerusakan yang meluas dengan bangunan-bangunan hangus dan bopeng di dalam kompleks. Lebih dari 30 orang yang terluka diangkut dari Al-Shifa ke rumah sakit baptis al-ahli di timur kota Gaza, kata Basal. Beberapa jenazah yang membusuk dan cacat sebagian terkubur di bawah reruntuhan bangunan yang dulunya merupakan bangunan rumah sakit terbesar di Gaza dapat dilihat dalam video yang diperoleh CNN. Pekan lalu, warga sekitar Al-Shifa mengatakan kepada CNN bahwa terjadi penembakan hebat di sekitar lokasi. Sebuah keluarga mengatakan rumah mereka di bom dan anak-anak, beberapa masih hidup, terkubur di bawah reruntuhan. Hamas sebelumnya menuduh Israel menyerang sasaran tanpa mempedulikan pasien atau staff medis di dalam klaim yang juga disuarakan oleh warga sipil di kompleks tersebut. Kendaraan militer menembaki jendela gedung rumah sakit, dan siapapun yang tertangkap sedang bergerak di antara lorong. Hamada Abdelhabi, seorang pengungsi Palestina yang berlindung di Al-Shifa, mengatakan kepada CNN pada bulan Maret. Bangunan sipil seperti rumah sakit dilindungi berdasarkan hukum humaniter internasional, namun dapat kehilangan status perlindungannya jika digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan musuh. Israel selama bertahun-tahun mengatakan pejuang Hamas menggunakan masjid, rumah sakit, dan bangunan sipil lainnya untuk bersembunyi dari serangan Israel dan melancarkan serangan mereka sendiri. Hamas telah berulang kali membantah klaim tersebut. IDF mengatakan pasukannya telah membunuh teroris dalam pertemuan jarak dekat, menempatkan banyak senjata dan dokumen intelijen di seluruh rumah sakit, sekaligus mencegah kerugian terhadap warga sipil, pasien, dan tim medis. Mereka menekankan bahwa operasinya di dalam dan sekitar rumah sakit adalah misi anti-teror yang tepat, dan telah melakukan yang terbaik untuk meminimalkan kerugian warga sipil. Serangan kedua IDF kembali berkuasa di Al-Shifa pada tanggal 18 Maret, meskipun Galan pada bulan Januari mengumumkan bahwa fase operasi paling intensif di Gaza Utara telah selesai. Amerika Serikat, sekutu Israel yang paling dapat diandalkan namun semakin waspada, telah berulang kali mendukung penilaian Israel bahwa Hamas dan militan Gaza lainnya telah menggunakan Al-Shifa sebagai pusat komando untuk menyandra dan menyimpan senjata. Penasihat Keamanan Nasional Asjek Sulifan mengatakan pada tanggal 18 Maret bahwa Hamas kembali ke Shifa setelah serangan pertama Israel tahun lalu. Namun serangan baru IDF terhadap kompleks tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kelangsungan tujuan perang Israel untuk menghancurkan Hamas. Sulifan menambahkan bahwa Israel perlu memastikan kampanye yang berkelanjutan melawan Hamas sehingga mereka tidak dapat melakukan regenerasi, tidak dapat merebut kembali wilayah tersebut. Organisasi-organisasi internasional mengutuk pengepungan tersebut dan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Hu Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan bahwa rumah sakit tidak boleh menjadi medan pertempuran. Hudan kelompok kemanusiaan lainnya telah memperingatkan akan terjadinya kelaparan yang semakin dekat di Gaza Utara. Pada akhir bulan Maret, 70 persen penduduk menderita kelaparan yang sangat parah, menurut laporan yang didukung PBB. Sebanyak 2,2 juta orang di Gaza tidak memiliki cukup makanan, dan setengah dari populasi berada di ambang kelaparan dan kelaparan diperkirakan akan terjadi di wilayah utara, kapan saja antara pertengahan Maret dan Mei 2024, menurut fase ketahanan pangan terpadu. Klasifikasi IPC Sarah El Sirgani dari CNN, Hande Atai Alam, dan Benyamin Brown berkontribusi dalam pelaporan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.